bentuknya itu dari pangkal dia kecil naik ke atas pas merbahnya dia melebar kemudian ujungnya juga cenderung yang membulat bisa dilihat juga teksturnya nih teksturnya seratnya varigatanya ah keren banget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman teman semuanya semoga teman teman selalu dalam keadaan sehat bertemu lagi bersama saya wahyu still in the garden oke teman teman kembali kita akan mereview anturium jemani ini ada salah satu varian dari jemani eka ini jemani eka anggun nah mungkin sebagian dari teman teman belum mengetahui ya seperti apa sih jemani eka anggun ini oke nanti kita akan mereview kita lihat lebih dekat ya ciri dan karakter dari jemani eka anggun ini seperti biasa yang belum bergabung silahkan teman teman untuk menekan tombol subscribe nya dan juga tombol notifikasinya oke teman teman ini jemani eka anggun nah kalau eka anggun ini varigata ya kalau kita lihat sekilas juga secara tampilannya ya tampilannya itu mirip seperti jaipong seperti tanduk gitu ya oke coba kita lihat ini karakter dari daunnya karakter daunnya teksturnya dia memang cenderung halus ya kemudian seratnya juga tidak terlalu rapat tulang ikannya jarak antar tulang ikan dia lebar-lebar ya terus kemudian tulang ikannya juga membentuk pola jadi dia bertemu di ujung dari daunnya oke tulang ikannya dia lebar-lebar daunnya juga lebar ya oke coba kita lihat ini pangkal daunnya pangkal daunnya ini memang mirip karakter kayak jaipong ya jadi pangkal daun dia kecil cekung ya kecil cekung kemudian dia naik ke atas melebar nah di saat merebahnya ini itu dia lebar daunnya nah beda dengan tanduk kalau tanduk kan dia biasanya kecil melengkung gitu ke bawah ya daunnya juga kecil nggak melebar tapi ini melebar jadi begitu dia melengkung dia lebar nah jarak antar tulang ikannya ya lebar-lebar jadi mengakibatkan daunnya itu kayak bergelombang gitu ya karena memang jarak tulang ikannya yang dia lebar cakep banget ini cantik buat teman-teman ya untuk batangnya sendiri batangnya memang bukan yang setang yang pendek ya bukan yang terlalu pendek tapi ya lumayan lah ya nggak terlalu panjang juga jadi memang sedeng warnanya juga warna hijau kehitaman ya kemerahan oke ini jadi bentuknya itu dari pangkal dia kecil naik ke atas pas merebahnya dia melebar kemudian ujungnya juga cenderung yang membulat bisa dilihat juga jarak antar tulang ikannya lebar-lebar mantep banget ini teman-teman asli ini sesuai kayak namanya ya jadi anggun eka anggun ini bener-bener anggun bentuknya itu loh ya yang dia memang bentuknya kayak tanduk gitu ya modelnya bentuknya tanduk tapi dia lebar saat melebah lebar nah kalau pangkal daunnya itu yang kayak jaipong model-modelnya eh ini mantep varikatannya mantep bentuknya mantep wise oke banget ini ini bikin melongo ini bikin nggak bisa tidur ini mikirin si eka anggun ini untuk daunnya sendiri daunnya ini memang tidak terlalu tebal ya tapi tetap tebal bukan yang tipis pot enggak ini tetap tebal tapi bukan yang tebal banget ya pangkalnya dia kecil naik melengkung melebar nah ini lihat ya teksturnya memang tidak terlalu kasar cenderung halus seratnya juga lebar-lebar ya tulang ikannya dia lebar juga jaraknya pangkal daunnya kecil cekung wah bentuknya ini yang naik kemudian merebah nah saat merebah itulah daunnya dia yang melebar wah ini juga varigatanya oke ini varigatanya karena keluar varigata ini yang makin bikin bikin semakin cantik ya si eka anggun ini bener ini kalau dinamain eka anggun ini wah sesuai banget ini dengan tampilannya dengan bentuknya nah untuk sementara ini ya pasti teman-teman juga kepikiran nih uh kapan bisa punya eka anggun ini ya ini untuk sementara eka anggunnya ini belum belum dijual ya not for sale dulu nih masih mau diperbanyak dulu apalagi ini yang jumbo ya ini yang besar nah kita nanti akan berbanyak dulu ada beberapa sih yang remaja-remaja yang sepitan-sepitan juga ada teman-teman juga bisa lihat itu yang di video yang kemarin saya juga pernah ada mengeluarkan varigata eka anggun ini oke kemudian nah ini yang ukurannya remaja up ya sudah mau dewasa kalau tadi kan yang dewasa jumbo ya sudah mau jadi indukan ini ukurannya remaja up ini sudah karakternya juga sudah oke banget ya daunya lebar varigatanya oke pangkalnya dia kecil naik ya nah kalau memang seperti ini memang masih kayak mirip-mirip kayak tanduk yang lebar itu ya kayak tanduk apa namanya matador gitu ya model-modelnya tapi ini dia jauh lebih lebar ujungnya ditu yang membulat keren cantik tampilannya oke banget bener-bener asli bener-bener ini bikin melongo bikin gak bisa tidur kepikiran terus sama si eka anggun ini bentuknya juga roset ya roset tertata varigatanya oke nah itu daun barunya ya masih berwarna pink-pink ya karena memang belum tua ini nanti kalau full daunnya varigatanya juga makin oke pangkal daun batangnya dia memang tidak terlalu pendek ya berwarna hitam bentuknya naik cekung melengkung merebah lebar mantep banget mantep-mantep ini kalau mau teman-teman inden ini karena memang diberbanyak dulu ini wah ini untuk kedepannya ini prospeknya oke banget cekanggun karena memang dia bentuknya roset bentuknya unik ya warna varigatanya juga dia dapet perbaduan antara jaipong antara tanduk gitu ya ini karena bentuknya memang kayak tanduk seperti ini nih ya tertata roset varigata pula oke eka anggun ya dia bentuknya seperti ini melebar ya nekuk lebar ujungnya membulat warnanya juga varigata ini daun barunya ini ya nanti warnanya juga keluarnya ini keren ini mantep-mantep mantep eka anggun yang ukuran remaja up ini hampir dewasa nah ini juga ada lagi ya nah coba lihat gini teksturnya nih teksturnya seratnya varigatanya ya ah keren banget ini juga usianya hampir sama ya besarnya hampir sama kayak yang tadi ini remaja up cuman emang daunnya agak cenderung rusak yang bawah ya ada yang terbakar jadi ini mungkin nanti dicacah inilah ya diperbanyak lagi ini nah ini bentuknya seperti ini mantep banget ya teman-teman si eka anggun ini nanti diperbanyak saja karena itu di bawah itu ada yang kebakar daunnya oke itu tadi teman-teman review kita mengenai jemani eka anggun semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya mohon maaf bila ada kesalahan ada kekurangannya seperti biasa teman-teman silahkan untuk like komen subscribe dan juga share videonya sampai ketemu nanti pada video-video review-review berikutnya ataupun vlog-vlog berikutnya kalau yang mau inden silahkan langsung saja japri di nomor saya ada di deskripsi tetap semangat tetap jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati